Satgas Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur harus menjemput paksa 89 warga 1RT untuk melakukan tes usap atau swab tes PCR. Pasalnya, sudah 20 orang positif corona karena menolong orang yang saat itu juga positif COVID-19. Satgas mendatangi rumah-rumah warga untuk diminta ikut tes swab. Hingga saat ini, sekitar 300 warga sudah mengikuti tes sebagai langkah tracing di RT06-RW03, Kelurahan Ciracas. Masih ada 89 warga yang belum melakukan tes swab, sehingga akhirnya dijemput paksa oleh Satgas. Saat ini, Satgas memperlakukan karantina mikro hingga 2 Juni mendatang. Pemberlakuan karantina mikro dalam 1RT untuk membatasi pergerakan masyarakat. Bagi warga yang bekerja, tatap muka diminta untuk mengajukan izin. Polisi menyebut awalnya ditemukan ada satu orang sakit dan terpapar COVID-19, lalu menularkan ke anggota keluarga. Hingga totalnya ada 20 warga 1RT positif COVID-19. Sebagian sudah dibawa ke Wisma Atlet. Dari data dari pelaksanaan 3 hari belakangan ini, data dari RT-RW ternyata masih ada sisa sekitar 89 warga yang belum melaksanakan swab. Sehingga kami, tiga pilar, menentukan langkah menghimbau, mengajak warga yang belum melaksanakan swab itu segera. Bukan, untuk di RT-6 RW-3 Kelurahan Ciracas ini bukan klaster lebaran, tetapi memang awalnya tidak diketahui bahwa ada orang sakit. Itu ternyata setelah dilakukan pengecekan, ternyata positif. Sehingga yang menolong juga di tracing positif juga.